Sampas banyak banget Iya pak, aduh pak, kamu mau apa? Kamu gak ada sekalian pak? Iya oke Saya lagi syuting pak Oh lagi mau, bentar ya Howdy Ngobrak Ngobrak Ngobrol Ngaca Ngobrak, ngobrol ngaca Balik lagi di Ngobrak bersama gue Jangan gue apa yang mandi Sokin teman-teman Ngomong HP sih Ulang pak Mundut Mustafa Mundut Mustafa Oke Gokil Jadi hari ini Kedatangan seseorang yang punya Jargon unik Yaitu adalah Belape Alga Opit Udah diganti sekarang Berapa harga diri lo? Oh si Ada yang jawab? Gak ada sih Gak ada yaudah Pakai yang tadi aja Iya Lu umur berapa sih? 18 tahun Anjing mukanya tua Iya sih Banyaknya bilang Lu tinggal di Karawang? Tinggal di Karawang Tempat tinggal di Karawang Terus Misalnya lu acara-acara gitu Dari Karawang Berarti langsung ke tempat acaranya gitu Langsung ke tempat acaranya sih Kalau tulang gue langsung ke tempat acaranya Dan Udah Datang Nah lu kan Suka yang namanya Ngomong berapa harga outfit lo Iya Bisa nampak gak outfit Outfit gue Harganya berapa? Oke gue tanya nih ya Enggak Lu tebak aja Lu tebak Peci ini Islamic Center nih dapet nih Iya Iya 40 ribu 40 ribu Oke Ini Kawas dalam nih Iya Deketan abang disini Iya Salah Indomaret Indomaret Oke teman-teman Katunnya sih lumayan Iya lumayan Sarung-sarung 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 ini Kayaknya Gratis Satu Derman Beda Boxer Boxer Eh boxer gue bolong Bolong Iya Saya udah liat pak Boleh di liat Oh iya Mundut Mustafa Pengen liat biji gue Tadi gue kasih Gak mau Kapan lagi loh Lati-lati Gua perilman Mundut Mustafa Ini di Youtube Apa namanya Suka ngomongin Atau nanya Harga outfit Dari orang-orang Yang datang Di sebuah acara Iya Itu dia Jadi Penasaran nih Penasaran nih Acara-acara itu tuh Kan gak semuanya Kayak Jacklot Kayak apa gitu kan Ada beberapa yang Cuma gathering doang ya Iya Cuma gathering doang Kumpul kayak gitu Emang ada tuh Penyuka Jadi penyuka Brand-brand lokal Kumpul Ada 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 banyak banget sih Oh iya Banyak iya Di sudut-sudut Indonesia Juga ada Beberapa Iya Ada sebenarnya Kita ada komunitasnya gitu Komunitasnya namanya apa Support brand lokal Local press society Sama lagi Apa ya namanya Jadi di suatu baju Kekok Baju Satu brand gitu Ada komunitasnya juga Kayak Smitty Kayak Pirtis Kayak gitu Ada Mereka sering ngumpul Sering ngumpul Dulu mah Sebelum pandemi Sering ngumpul Ngumpulnya dimana Ya kadang Yang di deket rumah lu Di Karawang Ada gak Di Karawang ada Di Grantharumah Grantharumah tuh apa sih Di Grantharumah Bukan sih Kayak tempat Apa ya namanya Tempat nongkrong gitu lah Intinya mah Kayak perumahan gitu Perumahan tempat nongkrong Iya sama lagi Nongkrong di rumah orang Bukan Ada deket Indomart Pokoknya di tempat komunitas-komunitas Pada ngumpul Oh tempat nongkrong Ruko-ruko-ruko Terus-terus Mereka biasa Apa yang ngumpulnya Ada jadwal gitu Ada jadwal ya Kebetulan Misalkan Kalau lagi mood Apa ya Metap nih Kita nih Misal bulan ini Ayo Metap Metap Ya itu sih Dagingnya itu mah ya Terus Metap 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 Ya gitu Ya tiap bulan Ada aja gitu Yang ngadain Weekend biasanya Weekend Iya kebetulan Ya masih Anak-anak sih Masih pada sekolah Seumuran lo Seumuran gue Oh Oke Ada yang lebih tua dari gue Ada Ada yang kayak abang juga Ada Oh Nah Lu kan lumayan tau Merek-merek lokal nih ya Lumayan hatam gitu kan Jadi lu emang pemerhati Atau emang suka aja Awalnya atau gimana Penikmat Penikmat Iya Suka gue suka ya Itu awalnya beli-beli Gitu Dia pasti masih nyolong Nah iya sih Beli-beli ya kan Setiap ada event Klotting Jeklot gitu Gue sering dateng Ya udah Sampai situ gue Jual-beli Gitu di forum Facebook Jual-beli Brand lokal gitu Baru tau ya Gimana-gimana Jadi lu punya forum Jual-beli sendiri Punya Ada forum jual-beli sendiri Sekarang gue bikin Dan juga Dulu tuh gue Kayak di My Brand Atau enggak di Apa yang nama Ada lah Pokoknya ada Ada pokoknya Forumnya Iya jadi itu Disitu tuh jual Baju-baju lokal Yang second Second New Second ada Second banyak yang beli tuh ya Ada dong Pasarnya masih ada ya Masih ada pasarnya Terus Dari situ lu kelola Sama siapa Dari si forum jual-beli ini Dari si forum jual-beli Ya sama kita sendiri gitu Kita posting gitu Dengan harga ya segini-gini Enggak gunanya lu Sama siapa Gue gunanya Enggak apa namanya Sama temen kah Sendiri Oh sendiri Masing-masing ya kayak gitu Ya temen juga Mosting masing-masing gitu Oh tapi forum Forumnya lu yang bikin Bukan Misalnya forum komunitas Kayak lokal brand gitu Gue ada gitu Oh lu disitu Ya kalau forum jualan Gue gak bikin Ada orang lain gitu Oke Adminnya orang lain Adminnya orang lain Jadi lu cuma kayak seller doang Kayak seller doang Gue mah cuma kayak disitu tuh Ya gue bisa rekber Sama gue gitu Betulnya gue juga ada toko Toko apaan? Toko konsumen Kayak jual-beli just tip gitu Oh consignment Iya consignment Di instagram Di instagram gue Oh berarti toko Bukan toko fisik ya Bukan toko fisik Iya gitu Toko buta gitu lah Toko apa? Buta Toko buta Iya Oh jadi cuma ada di Instagram doang Ya instagram doang Kayak gitu Oh dari situ keuntungannya lumayan? Ya lumayan sih Cukup aja lah Buat jajan mah Jajan lu berapa emang? Enggak nentu Iya berapa aja Sebulannya dari situ keuntungan berapa? Keuntungan sebulannya bisa nyampe 200 ribu Kadang-kadang ya kan Kita gak nentu Misalkan ada barang kita yang kejual Ya syukur Ada barang orang yang kejual Ya kita cuma narik fee-nya doang gitu Fee-nya berapa dari situ? Dari situ Consignment Iya 30 ribu 30 ribu? Iya nitip Sekali nitip Sekali nitip Oh lu gak persenan hitungannya? Gak persenan Iya Gue gak maklar banget lah Mungkin orang-orang lebih maklar gitu Ya gue gak gitu Jadi lu gak maklar banget? Gak maklar banget Lah bedanya apa nih yang gak maklar banget sama maklar aja? Kan kadang-kadang misalnya maklar kan gini bang Misalnya nih Gue sepatu gue nih Peci lu lah Misalnya peci gue nih Harga nih ya kan 14 juta nih dari Supreme misalnya Dari 14 juta Supreme Nah dia bisa jual sekitar 20 juta Oh ngambilnya kebanyakan Iya Laku gak ntar ya kan Mendem Iya disitu Jadi agar Oh iya bener Jadi okey jelly drink Nah itu dia Penunda rasa lapar ya Nah Iya bener Tapi Tapi bener gak Biasanya orang-orang yang ngejualnya Gila-gilaan Iya Itu kayak pengen ngerusak harga doang Bener gak sih? Yang pertama itu Yang kedua tuh Ya dia emang Apa ya Yang pertama tuh pengen naikin Harga tersebut Ya kan Brand tersebut kan Katang-katang Oh brand-brandnya Nama brandnya Bukan dari barang tersebut Item tersebut gitu Kan kata-kata gini bang Kita gak jual nih Misalkan yang kita punya Baju yang kita punya ini Nah gue pengen naikin baju ini nih Ya kan Artinya begini nih Gue jualnya sejuta-sejuta Nah ntar yang punya baju ini rata Jualnya segitu Rata Nah itu punya masa ntar ya nih Di brand tersebut tuh Oh Dan itu selalu berhasil gak menurut lo? Cara kayak gitu? Ada beberapa yang berhasil Ya gue juga ngalamin Di suatu clothing Ya kan lokal Nah gue bisa naikin nih brand tersebut nih Harganya nih Resellnya Ya dengan cara Limited brand tersebut Dan kita postingnya Ayo kita postingin Harganya naikin lah Biar orang-orang tuh Susah dapetin ini nih Penasaran Nah harganya itu bisa naik Gue pernah Maksudnya gini Oke misalnya ada Ada brand yang pengen Gue pengen harganya mahal banget deh gitu Iya Cara yang pertama Dari lo sendiri adalah Lo sama temen-temen lo Mosting yang sama gitu Atau gimana? Iya yang sama juga Yang pertama Yang kedua Ya nama brand tersebut Udah punya nama gitu Iya Masa di kalangan gue Ya di kalangan gue tuh udah punya nama Kayak misalnya apa? Misalnya apa? Contoh ya Ya di kalangan gue Nggak semua Indonesia Tau gue Anak-anak gue gitu Maklar gue ya Contohnya gue waktu itu Pernah 0735 Ada suatu brand Nah disitu gue Apa? Nama 705? 0735 0735 Nama brandnya Nama brandnya Iya Nah jadi sama anak-anak tuh Limited kan itu Belinya parah lah Pokoknya ngantrinya Limitednya berapa ya? Setengah gitu? Bajunya setengah Jadi cuma saya Dari atas ke bawah doang Crop top enggak? Enggak dong Limited Tapi itu limited banget Oh artikelnya Oh oke Dan disitu Gue beli dengan cara Ngantri-ngantri Ya kan Sampai malam juga Dari malam kayak gitulah Ada bang Ada brand lokal gitu? Ada Jadi ngantri mau malam Malam Iya pagi-pagi rilisnya Nah disitu tuh Harganya Ya sama kita rata gitu Dinaikin Rata di forum Dinaikin Bisa 3 kali lipat 2 kali lipat Kayak gitu Oke oke Jadi Buat apa namanya Kalau misalnya Cara seperti itu Lumayan manjur ya? Lumayan manjur Tapi Rada cepat abis kita Kalau udah laku duitnya Maksudnya gimana? Ya Kita tuh Ya gue gak tau ya Banyak yang ngomong tuh Dalam agama tuh Itu gak boleh Terlalu Harusnya kan 50% Kunjungan kita tuh Maklar tuh gak boleh Katanya Ya Ya udah Jadi duitnya cepat abis Gara-gara duit lu haram gitu? Bukan haram Kan lu gak ada gang narkoba? Iya sih Gak dagang narkoba ya saya ya Iya Udah lu dagang narkoba aja deh sekarang deh Ada aja bang Yang komen kayak gitu Oh iya Iya di forum Wah lu Duitnya gini Keuntungannya berapa kali lipat Keuntungannya berapa kali lipat ya kan Viral tuh pernah kayak gitu Oh gitu? Ya Maklar lu Belinya misalnya 150 Lu jual 400 ribu Laku tapi Oh Iya laku Siapa yang beli? Ada aja bang Ada aja? Ada aja Kenapa mereka mau beli? Padahal dia udah tau harga aslinya kayak gitu Apa mungkin ini kayak fenomena Supreme kali ya? Iya Lebih kayak gitu Tapi kan Supreme kan kita tau ya Iya tau Itu kan di luar negeri dan terbatas Dalam artian kayak Dunialah Ada ya Ada beberapa Kayak Kalau gak salah nih ya Cuma Ada season tertentu Rilis kayak gini gitu Anda gak dirilis lagi Atau mungkin Pengen Pengen mengadopsi Sistem kayak gitu Iya Lebih ke Gini sih bang Minum 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 Siang gue Lebih ke gini sih kadang-kadang Minum dulu Iya minum dulu baru ngomong Nah Aman aman Nah Oke Nah Nah lebih ke gini bang Yang pertama brand itu punya masa Banyak juga Dan dia udah liat Wah anji orang Ratusan orang Atau puluhan orang Ngantri nih ya Iya kan Nah udah itu Ya orang tersebut Jadi pengen gitu Baju tersebut Dan dilihatnya juga Misalnya di kalangan gue ya Di kalangan gue Dilihatnya tuh kayak Wah mewah nih Maka baju tersebut gitu Apa yang bikin mewah? Ya karena limited Orang banyak yang nyari Orang banyak yang pengen nih Tapi kan semua orang bisa Bisa ngaku-ngaku Kayak misalnya nih Lu punya brand gitu kan Lu bilang aja kayak 200 Eh ini limited cuma 100 Gue bikin aja 300 Enggak bisa Kan bisa kayak gitu kan Karena kan Ada penomoran Yang pertama itu Yang kedua Dia punya nama Brand tersebut Enggak bisa Apa ya Enggak bisa ini Enggak bisa ngeyakinin Brand tersebut nih Ada yang ngomong ya Ada yang ngomong ya Dia baju gue juga limited dong Misalnya 20 piece Ya walaupun dia rilis 20 piece Dia punya nama gak nih Brand tersebut Oke Misalkan Brand tersebut nih Kayak gitu Jadi harus punya nama dulu Kalau menurut lo Iya Dan punya nama Dan punya masa Dan dia tau feel-nya Kayak gitulah penjualannya Meledak kayak gitu Banyak yang nyari Banyak yang ngantri Banyak yang gak dapet Harga itu bisa naik Oke misalnya orang udah punya nama nih Udah punya masa Iya Misalnya Sanyo Sanyo Bikin baju 10 biji Di media ramai ini banyak nge-share nih Sanyo bikin baju Bikin baju Gini-gini Nah Tertariknya orang Misalnya di collab Sanyo nya collab Sanyo nya collab sama karce Kalkulator misalnya Sanyo X karce Jadi di jetpan ada kalkulatornya tuh Gitu Tergantung orang ya Tergantung Kita tuh ngeresponnya gimana gitu Kita tuh pengen dapet Brand tersebut gimana Tapi bisa dimanipulasi gak Misalnya kayak seolah-olah ini hype Padahal mah biasa aja Bisa aja Kan kita di-lighter dari media juga Banyak tuh orang yang ngincir baju ini nih Ya kan Misalkan rame Banyak Dan abis Dan ada yang ngejual Mahal dan banyak yang mau Biasanya media apa yang dipercaya Menurut lo nih Bagi tim-tim lo ya Ya kalo gue mah Facebook Facebook Ya kan Instagram Facebook sih Lebih ke Facebook Karena gue marketnya di Facebook Instagram gue baru me-like Baru me-like Baru me-like Baru me-like gue Instagram Kalo Facebook tuh lu banyak rame tuh Banyak rame Lu tuh banyak banget rame Jadi tuh harga tuh Ya maklar ada aja Hmm Kadang-kadang orang-orang ya Di luar-luar Jawa juga banyak Nah Jadi oke Ini ngomongin soal harga outfit lu ya Iya Ada yang bilang bahwa Ini kayak Yosiolo versi generik Lu nanggapinnya gimana tuh Yosiolo versi Generik Oke ya gue Kalo Yosiolo kan yang mahal-mahal gitu kan Lu kayaknya yang Yang orang terjangka untuk beli gitu Banyak orang terjangka untuk beli Oke Ya gue lebih ke promosi aja sih Ya maksud lu menanggapinya gimana Menanggapinya Orang-orang ngomong kayak gitu gak apa-apa Gak apa-apa gak jadi masalah Ya kan Bang ngomong kayak gitu ya kan Gue Ini aja sih santai bang orangnya Gak terlalu ngambil Wah Mikirin gak Padahal kalo misalnya kita liat di Youtubenya Mundut Bustafa ya Kan banyak yang ngomong-ngomong kasar ya Yoi Dan Dan apa namanya Dislike-nya lebih banyak Daripada likes-nya gitu kan Ada beberapa video gitu Ada ya beberapa Lu gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa? Ya karena dulu mungkin fasilitas gue Maksudnya? Ya orang liat dulu ya Ya kan video yang dulu kan itu Yang dislike-nya banyak banget kan Dan banyakkan reaction juga Ya Ya karena dulu mungkin fasilitas gue Bang Contohnya kayak Ya gue asal-asalan bikin video gitu Oh gue bikin harga outfit nih gak kayak Mungkin kalo sekarang gue bikin harga outfit lebih Santai lagi lah gitu Gak terlalu ngejar-ngejar orang gitu Buat ditanya harga outfit ya Oh dulu lu narik-narik lu ya Ngarik-narik ya Bangsan banget kan ya Iya Oke Dulu lu ngerekam pake handphone berarti? Handphone gue dulu Terus ini juga pake handphone kan? Iya pake handphone Terus lu satuin berarti? Ya gue satuin Dari gambar handphone sama? Iya ada yang kayak gitu Ada yang beberapa Cuma ini tuh cuman rekayasa aja gitu Oh bong-bongan Bong-bongan sepika gitu Iya gitu temen-temen Oh tapi sekarang kan pake handphone Sekarang kan pake handphone Sekarang udah pake kamera lu canggih Dia udah maju mundut Gustava Amin Nah ketika Jadi gini Gue percaya ya mundut ya Iya Ketika orang ngomong jelek dan bagus soal kita ke orang-orang lain Itu sama saja mempromosikan Iya sih sebenernya gitu Jadi bad promotion still promotion Jadi ketika ada orang yang jelek-jelekin lu Mungkin aja lu terkenal dari situ Dari orang-orang yang jelek-jelekin lu Itu 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 Yang gue ambil yang gue tangkap tuh itu Gue bodo amat yang promosi gratis lah Iya Jadi memang kayak gitu Banyak orang yang reaction akhirnya lu dapet gratis kan Lumayan kan Banyak orang yang akhirnya nonton Youtube lu Nah itu dia Banyak orang yang tau juga Jadi apa Tapi ketika lu tau Bahwa banyak yang gak suka sama lu Dan banyak yang hate comment segala macem Dan kayaknya kayak Tadi lu merasa kayak oke Gue sih gak apa-apa ya Gue itu kan promosi gratis buat gue Nah Lu semakin ini gak Semakin yakin akan Strategi video lu gak Oke berarti gue Berada di Apa namanya Di Di Lapisan yang Dibenci sama orang nih Iya Udah gue stay disini aja deh Biarin gue dibenci aja Dan lu meng-create diri lu Semakin untuk dibenci Gitu gak Gue lebih ke sekarang Mungkin ya Para aktor juga kayak gitu ya Ada beberapa yang kayak gitu Ya para Apa ya Yang sekarang lagi pada naik lah Dengan kegoblokan mungkin Kalau gue pribadi lebih gini Gue pengen membaiknya videonya Dalam video tersebut Oh jadi lu pengen meningkatkan Meningkatkan Tapi gue dengan Tetep harga outfit gitu Tetep fokus ke produk lokal Walaupun mencar-mencar Sekarang kontennya Lebih ke gitu sih Gue lebih ke Pengen meningkatkan Lebih ke Buktin aja lah Gue mah Kedia-dia pada gitu Video gue ya Udah Udah lebih bagus lagi Kedepannya Ada aja yang komen Apa aja nih yang lu tingkatkan Dari mundut yang dulu Sama mundut yang sekarang Lu merasakan apa nih Peningkatannya nih Dari segi kualitas Video lu ya Video udah lumayan sih Ya walaupun kurang beberapa persen lah Kayak gitu Terus gue lebih ke Kurang beberapa persen tuh gimana Ngerendernya Gue Gua kurang rendernya kurang berapa persen Iya ya render PC juga udah lumayan lah Ngedit gue Udah beli PC baru Iya belum beli PC baru lagi Semoga bulan ini Yang ngedit siapa Joy Gue Lu ngedit Iya gue yang ngedit Pake apaan Premiere Enggak Pake apaan Gue masih filmora Filmora Iya Oke Itu bisa Sinkronize Audio dan video juga Bisa Bisa kita Iya dari HP dan lain-lain bisa Oh oke Sampai sekarang lu pake itu Sampai sekarang gue pake itu Sampai sekarang gue pake itu Ya lumayan lah Terus dulu kan pake handphone Iya Sekarang pake kamera Dulu pake handphone apa cuy Ngerekamnya Lu gak apa-apa Iya iya Mito-Mito Xiaomi yang Note 4A ya Yang gak ada bulet-buletnya Eh itu bagus tau kameranya Mana Gus Bagus Lu pake handphone Limbatnya Mito Limbat Yang kalo derekam gak ada suaranya Mas sih Bener Ada yang bagus lagi Mito Afgan Iya kayak gitu gue Ngerekam disitu kadang memorinya penuh Kadang gue ngedit disitu Gue harus hapusin dulu video bokep Eh enggak Oh iya kayak gitu Oh lu ngumpulin bokep juga Enggak Cowok sama cowok kan Tadi Oh tadinya Iya gak apa-apa Iya baik Iya intinya kayak gitu bang Bebas lah jaman sekarang Terus terus Ya intinya kayak gitu gue ngedit disitu juga Ngeditnya Nggak mungkin hari itunya dong Pas di rumah balik Enggak pernah gue di kereta juga gitu Abis meetup gue ngedit Ya kadang-kadang Ya gitu lah intinya mah Oh lu uploadnya di handphone juga Upload di handphone juga Ngedit disitu Oh kan handphone gak bisa ngasih thumbnail Bisa Bisa ya Gue sekarang kalo ngedit thumbnail di handphone Ngedit thumbnail di handphone Enggak maksudnya untuk ngeupload thumbnailnya Ngeupload thumbnailnya bisa Bisa ya Bisa ya Di Youtube bisa ya Di Youtube studio bisa Oh Youtube studio Nah lu ngulik-ngulik itu sendiri berarti Gue ngulik-ngulik sendiri Oh ya Nah lu udah Monetize belum Youtube? Hoki gue mah Dari sebelahnya Youtube Udahsi sebulannya Youtube Udah monetize Oh iya Tapi duitnya udah berasa Maksudnya kan Kan kalo monetize kan Sistemnya kan kayak ini ya Kita dapet pin dari Google Dan akhirnya kita bisa AdSense nya kita bisa nyalain Lu dapet pinnya? Dapet, ya pas 3 bulannya Youtube gue udah dapet Oh dapet suratnya itu? Iya dapet suratnya, Alhamdulillah Terus akhirnya bisa di AdSense jalan nih Jalan Nah ini kan video lu kan udah lumayan banyak view-nya ini ya Duitnya lumayan gak sih dari Youtube? Ntar orang-orang pada ngebut pak Ngebut gimana kan? Ini kan channel jujur Iya channel jujur Jujur banget disini mah ya Channel jujur? Channel jujul Terbalik Lidah gue Biasa pak, pelesetan Jerman Iya bener Karawang Jerman? Karawang Jerman, iya AdSense lumayan? Lumayan sih Sebulan deh sebulan Duh pak 10 juta ada gak? Gak ada 5 juta? Iya pokoknya mak, UMR lah 4,5 juta lah ya UMR mana dulu? UMR Jogja sama Jakarta beda Iya, weh Karawang kan paling gede pak di Indonesia Iya dong Karawang paling gede? Karawang paling gede di Indonesia Berapa sih UMR Karawang? 4,5 pak 4,5 Oh yaudah UMR Karawang berarti ya Karawang pak Jadi sebulan lu dapet 4,5 juta lah dari Youtube ya Ya lumayan lah Dut Iya gak sih? Iya lumayan lah Alhamdulillah bersyukur pak Lah untuk umur lu yang 18 tahun sekarang Untuk dapet duit segitu tuh lumayan banget lah Lumayan sih pak Iya Nah lu selain itu apa lagi nih Dut? Selain apa namanya reseller juga Terus jual beli juga Lu ngapain lagi nih? Ya gue apa ya namanya Gue ya kegiatan pasti cuman gitu-gitu doang sih di rumah Nyari konten Gue reviewer gue kan Review Suka-suka review barang Barang lokal? Barang lokal dong Oh Iya Nanti lu review kolot dengan gue ya Aman? Iya Siap Sekut Oke Mundut Eh nama aslinya Mundut Mustafa ya? Bukan dong Bukan? Iya Nama aslinya siapa? Cesar Mustafa Mumdu Wih Cesar Mustafa Mumdu Iya Kenapa jadi mundut? Padahal Cesar udah bagus Kepleset kayaknya ini Kenapa mundut? Awalnya Dari kecil dipanggil sama orang-orang Bukan Mundut itu semenjak gue Tiga tahun kemarin sih mundut Baru tiga tahun kemarin? Iya baru tiga tahun kemarin Lu cipain sendiri? Orang lain Kenapa? Mundut Dut Dut Gitu Ya kan Mumdu Mumdu Panggilnya tuh Mumdu Mumdu Kepleset dari mundut Yaudah Jadi gue buat Youtube Misalnya Mustafa tuh banyak pak Yang nyari Misalnya Mustafa nih Berr Banyak pasti Ya kan Enak juga orang Ngingetnya mundut Iya mundut Oh Pintar juga nih Strateginya dini Iya dong Nah Akhirnya Lu memakai nama si mundut ini Udah tiga tahun Enggak pak Mundut tuh bukan Belum tiga tahun Baru kemarin Baru kemarin Iya Baru kemarin Nah tapi dari channel Youtube Kan udah mundut kan Dari awal kan Iya dari awal mundut Oh Lu Youtube channel lu udah berapa tahun sih? Dua tahun ada? Baru setahun pak Baru setahun? 2019 awal gue buat Youtube Tapi lumayan Naiknya lumayan signifikan ya Masa sih pak? Iya Maksudnya kan dari pertama Ya mungkin karena orang-orang yang Jelek-jelekin lu Iya sih Yang reaction Nah iya itu Iya jadi itu sama Sama aja mempromosikan channel lu juga Nah iya Ya dari situ lumayan sih Banyak yang ngomong Cepat-cepat Ya gue nikmatin aja gitu Cuma orangnya Lu kasih tau dong Karang-orang nih Buat yang sering hate comment sama lu Lu punya pesen gak sama mereka? Marane Oke Buat Marane KB Sini ya Buat Marane KB Atur Nuhun Oke Sok di jalan kendai koskituna Oke itu emang gitu sih bang Terus lah kalian Semangat terus Untuk membenci Iya Mundut Mustafa Oke Jadi sekali lagi Lu jelekin dan gak jelekin pun sama aja mempromosikan sih Iya sih gitu Iya Jadi untung buat dia juga Bisa duduk disini ya pak ya Gila-gila Tapi gue Yang gue suka dari lu adalah Lu tuh hatam Sama brand-brand lokal dan Enggak pak Enggak semua hatam Iya maksudnya yang gue liat ya Dan Pergerakan lu tuh Memajukan brand-brand lokal Pada akhir tuh kayak Orang-orang nanya Oh ada ya brand ini ya Kayak gue Iya Pada akhir kan gue nanya Oh ada ya brand ini namanya Dan itu menurut gue tuh bagus banget Dilihat kan ya Iya Iya itu dia pak Jadi pergerakan lu ini adalah Menurut gue tuh Lumayan ngebantu Untuk brand-brand lokal gitu Itu dia yang pertama Nah Dari Dari Yang Apa namanya Yang Impactnya adalah Ngebantu brand-brand lokal Ada gak sih yang tiba-tiba Menjadikan lu brand ambasador Atau ngendors Saya tolak pak BA mah Kenapa ditolak Pak kalau saya ngambil dia Kasian yang lain pak Yang lain Saya mah Ya random aja gitu Saya mah Men-support pengusaha Clothing yang ada di Indonesia pak Gitu Iya 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 Mungkin kalau tawarannya gede Boleh Tapi ada gak sih yang Yang apa namanya Kalau ngasih kaos Mungkin udah biasa ya Yang nawarin tadi tuh Menjadikan kalian brand-brand ambasador Udah ada yang nawarin Banyak pak Banyak Banyak Sebanyak apa tuh Ya pokoknya Sepuluh ke atas lah Banyak Kerja di gue aja Yuk Ya Mohon maaf Kalau kita kerjasama dalam waktu Dua hari Tiga hari Mas Habi Iya Tapi kalau misalnya Terus-terusan jangan Satu tahun Ribet pak Gitu Karena lo gak bisa ngambil yang lain Iya Kasihnya yang lain ya kan Udah sama gue Support Kayak event-event gitu Ya kan Lu support eventnya Kayak gimana Jangan-jangan cara gue dateng Ke event tersebut pak Kasih tau bahwa ada event tersebut ya kan Gimana-gimana Ke youtube gue Jadi kan gue Ya intinya kayak nge-vlog aja Ke Jacklot Ke Kickface Jadi dateng Terus nge-vlog Di Tar di youtube lo Iya di youtube gue Kayak gitu pak Dan banyak Banyak event-event yang Undang loh berarti Banyak pak Eh nge-vlog doang di Event gue Atau di acara gue Banyak pak Oh iya Banyak ya Ada aja tuh ya Ada aja Apalagi sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Nah itu pak Saya stress disini pak Sebenernya banyak banget event pak Di bulan puasa Saya gak jadikan pak Ya pada online event Ya saya bingung bikin Berapa harga outfit Masa saya nanya Pantiasuan pak Eh gak pak Iya iya Lu nanya diri lu sendiri aja Berapa harga Harga outfit lu Nah lu jawab sendiri Iya iya Taruh di kaca Cermin gitu Iya bingung pak Nyari orang keramaian Dimana Iya kan Iya sekarang udah Gak boleh rame-rame Gak boleh rame-rame Masa kekontrakan-kontrakan Orang pak Gak mungkin kan Eh tapi ya Kan kalo gue liat deh Dute Siapa ya Siapa ya Temen gue sih yang Si ini si Aldi Aldi PWG Iya saya kenal banget pak Si apa si Si Aldi PWG Apa nama clothingnya Liv Liv ya Dia kan punya baju yang bendera-bendera tuh Itu kan dijual mahal banget tuh Iya Itu kenapa fenomennya bisa dijual mahal Dan orang-orang Yang kayak Ibar katanya ya Mungkin yang Itu harga-harga 800 ribu Sejuta kan kayaknya tuh Untuk baju Menengah ke atas ya Tapi ini menengah Dan menengah ke bawah Itu mau beli Kenapa bisa Kayak gitu sih menurut lo Limited pak Banyak dicari anak-anak Ya kan Ya jadi gak semua orang Bisa dapetin itu Limited juga Dan dia kebetulan pas Waktu itu udah sold out tuh Yang itu ya kan Nah gue bikin beberapa Bar Godfit tuh udah sold out pak Yang beli red itu Flag namanya Nah gue bikin Gue bikin beberapa Bar Godfit rame lagi Nah pas di bulan Maret Pengen ke jackpot Dibuat lagi pak Nama si Aldi Iya dan gue kolaborasi Baju sama dia Kolaborasi gimana Gue Baju ada gambar guanya pak Ada gambarnya Gak hanya bapak doang Yang punya pak Oh iya Ada gambar lu Saya juga ada pak Di bajunya si Liv Nah iya pak Ada Kayak gimana sih Ini gak bisa dilihat ya Maksudnya Ini kaos Ada muka lo Gue lagi gini pak Lagi duduk Pake baju Satu set gitu Duduk lipo Gini akan Cepret Nah Di print gue gitu Di bajunya Liv Di bajunya Liv ya Tapi gak dijual pak Gak dijual Iya Khusus pembelian 500 ribu ke atas Bisa dapetin itu Oh Gitu pak Jadi cuma buat Kayak gimmick doang ya Gimmick doang Misalnya lo beli 500 ribu ke atas Dapet ke baju itu Iya pak Oh Liv gang Liv gang gitu pak Buat tuh Oh nama Ini Liv gang ya Liv gang komunitasnya Nah itu kayak gitu Komunitas Liv tuh Berarti namanya Liv gang Nah jadi yang ngumpul-ngumpul itu namanya Altim Alt support brand lokal Semua brand lah gitu boleh Yang penting brand lokal Oh namanya Altim Altim Oh jadi semua Yang suka dengan brand-brand lokal Komunitasnya tuh ngumpul Sok mangga Iya Yang mau dateng ya Misalnya yang gak tau brand ini Jadi tau Namanya saya promosikan di Youtube Pak Biar orang yang gak tau brand ini Jadi tau Itu biasanya Kalau di Jakarta Dimana di Jakarta Kalau ngumpul-ngumpul gitu ya Bukan Bukan soal bazar Atau lagi ada acara Semacam jack load ya Kayak gathering doang Kalau gathering doang Monas, Menteng Ya kan Taman Surupati Menteng dimana Menteng tuh yang ininya pak Lapangan bola pak Lapangan bola Eh lapangan bola Parkiran Taman Taman pak Taman Menteng Iya iya Surupati juga Surupati juga Monas juga Monas juga Monas juga pak Dimananya Ya di Di atas itu yang mas-mas bukan Wih di repot pak Oh iya jangan dong Rubuh yang ada pak Di bawah ya Di bawah Di luar ya berarti di luar Di tamannya lah Di basket situ Kan adem tuh di situ Ya gak mungkin Di taman-panasan Biasanya tuh Pas ngumpul Kayak cuma ngobrol doang aja kan Namun juga gathering kan Iya ngobrol Biasa kayak sharing-sharing Ya misalkan Kalau ada yang cukur-cukur baju Ya sok mangga gitu Ya ada yang jual-jualan Iya jual-jualan juga ada Ya gak apa-apa Ini nih nih Mau beli gak nih gitu Lelang live ada pak Oke mundut Lu merasa gak diri lu sekarang terkenal Gue merasa sih Ya Iya pak Merasa terkenal Merasa Pede aja sih Saya mengomong merasa Oh kenapa lu sepede itu Untuk merasa Lu bilang merasa terkenal Ya kalau saya gak pede Saya udah don Udah gak mungkin disini pak Oh Jadi diantara semua head comment Itu justru Menjadi energi lu Untuk percaya diri Semangat pak Oh Nah sekarang lagi Saya lagi turun pak Makanya minta bantuan ke bapak Enggak ini Orang gua bilang Gua undang lu kesini Iya Gua upload Maksimal view nya satu Gua hapus lagi Gitu pak Iya Gak apa-apa lah udah Biar seru-seruan aja kita ya Iya Tapi ada yang merasa diri lu sombong gak Karena ketenaran Yang merasa diri gua sombong Iya misalnya temen-temen dekat lu Ah mundut mah sekarang sombong gitu Ada aja pak yang kayak gitu pak Lu merasa sombong gak lu Gua enggak Kadang-kadang kalau mau main mah Kesini aja gitu Jadi gini Kalau misalnya ada orang yang Kan gini Social media itu kan Kayak semacam jalan pintas ya Untuk menjadikan orang terkenal Iya itu Zaman sekarang Lu terkenal tuh bisa belasan menit Bahkan hitungan detik gitu kan Lu bisa terkenal gitu Orang yang prosesnya langsung Kayak roket Dang Tanpa ada proses yang lumayan ribet Untuk menjadi terkenal Iya Itu Impactnya adalah Eh sorry Efeknya adalah Orang itu kayak angkat dagu Atau sombong Gitu Atau namanya star syndrome Star syndrome Apakah mundut pernah melalui star syndrome Gua ya Masa star syndrome ya intinya Gua pernah kolapsi kayak gini pak Podcast sama salah satu youtuber Yang mungkin Dia orang reaksen gua Lumayan sih pu dia Bimo Oh Bimo ya kenal pak Nah dia bilang Jangan star syndrome-nya Sampai sekarang Misalkan ada yang ngajak kolapsi saya pak Saya sabi Yang penting Ayo konsepnya Dan untuk main juga Aman-aman aja pak Saya main sama temen-temen saya Oh temen-temen dulu Ditinggalin gak? Enggak pak Aman misalnya gini pak saya Dut sini dong Ngumpul atau gini Ya namanya saya ada kerjaan Kesini aja ke rumah gua aja WP kenceng ya kan Lu mau nginep di rumah gua bodo amat pak WP Iya WP kenceng ya kan Gak apa-apa Karawang Iya Karawang Resetan pak Iya bener-bener Bahasa Karawang emang gitu Iya emang gitu Sunda kita Sunda pride Sunda pride Iya aman Terus Terus Lu daripada gua keluar Mending lu dateng aja deh Iya dateng aja ke rumah lu Lo mau mobile agent kek Iya mau masak mie kek Kopi kek Apa kek Aman pak Ada semua pak Iya gitu pak saya emang Nongkrong di rumah aja udah Nggak usah kemana-mana Ya di luar juga pasti ngopi-ngopi juga Buang-buang duit Iya Buang duit Rumah gua Gratis dah Iya Kopi doang kan Gitu sih Saya emang makan Yang nonton video ini Semua ke rumah mundut ya Iya siapa Semua Ini dia sehari nampung seribu orang Gak apa-apa Aman pak Semuanya Aman ya Aman tuh aman Kasih kopi makan segala macem Aman dikasih ongkos Iya Oke dud Nah Sekarang lu tinggal sama siapa disana Gue tinggal berdua-dua sama temen gua Ada gitu Saudara sih bukan temen saudara Saudara apa temen nih Saudara Saudara Oh udah akrab banget batin sama lu ya Udah akrab iya Saudara dari ibu tau Dari Dari ibu Dari ibu Oh jadi lu tinggal Tapi di Karawang Di Karawang pak Lu nyokap-bokap dimana Nyokap-bokap di Karawang sama Tapi kan Karawangnya Di gua nyokap tuh di Karawang Rengas Dengklok Lumayan ya Kalau dari Oh yang penculikan Soekarno Nah iya disitu Pertama kali merdeka pak Iya disitu Ya kan Nyokap gue tinggal disitu Di Rengas Dengklok Ya kalau guanya tinggalnya di Karawang kotanya Hmm Lebih enak lah ya Iya Untuk pergerak-gerak gitu lah ya Untuk kerja lah ya Iya kalau sejama jauh kan Bulat-balik pak Bukan untuk kerja sih Lebih gua Mentingin gua gak mau tinggal sama orang tua pak Oh kenapa Ya karena gua pengen mandiri pak Dari SMK gua Dari SMK Iya Oh lu pernah sekolah juga Gue sekolah pak Oh pernah Iya pernah pak Oh iya iya Emang ya Oke SMK lu udah tinggal sendiri Sendiri pak Kelas berapa Gue pokoknya Pas kelas 1 semesteran berapa Pokoknya gua udah cabut pak Udah gak tinggal sama Ya mama juga tadinya kan gak di Karawang tuh pak Pas kelas 2 mama di Karawang Nah kelas 2 itu gua udah tinggal Sama ini pak Sama siapa Sendiri Tadinya sendiri Sendiri Atau mas saudara lo Sendiri pak Sendiri Iya Ngekos Ngekos ya Oh Nah jaman SMK kan duitnya masih dikit ya Iya Gak kayak sekarang Iya Dulu lu cara Nyari duitnya gimana dulu Ya saya open-open PO pak Jacklot Open BO CP Oh PO Pre-order pak Iya iya Kaget Dari mana Pantar Iya 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 Open PO Open PO Ya kan gua jualin baju orang Kayak gitu Yang kan gua bilang sendiri pak Gua sebelum nge YouTube Atau apa Gua udah bikin-bikin produk sendiri pak Oh bikin-bikin baju Iya gitu Dan gua jualin baju orang Iya kan Nyablone Nyablone gitu Bukan nyablone pak Lebih ke ini sih Gua bikin clothingan Oh jadi konsepin Udah konsepin ya Oh jadi Kalo misalnya orang pengen bikin clothingan Lu yang konsepin gitu Bukan pak Sayangnya yang punya produk Oh elunya Iya sayangnya Oh Iya dari situ Saya kan suka beli-beli baju orang Kenapa saya gak buat pak Hmm Itu Dulu desain pertama lu apa Hah Desain pertama lu Baju yang lu buat Masih inget ya Cuma nama Cuma nama Namanya apa Ya sebenernya sih Nama clothingnya Nama clothingnya gua Adalah pokoknya pak Enggak ini intinya mak Ada pak Emang kenapa Saya pengen orang tuh Beli baju itu Bukan karena saya pak Oh tapi kan Zaman dulu kan orang Pada gak tau lu Hah Zaman dulu kan orang Pada gak tau lu Nama ini kan udah ada Iya udah ada Lu bikin Karena Ini kan brand pertama lu berarti kan Iya bener Sekarang masih ada brandnya Masih ada pak Terus jalan Sebelum gua nge-youtube Gua udah ada itu Sampai sekarang Sampai sekarang ada Tapi lu tetap ada disitu Ada Ada lah ada disitu Makanya gua lagi siapin desain sekarang Jalan lain-lain Pengen rilis lagi gitu Namanya apa Ada apa namanya Iya nama bilang dong Namanya apaan Gua pengen tau Mundut clothing Bukan pak Ya apa-apa Ada Saks Enko pak Saks Enko Iya Tulisannya gimana S-A-C-Saks Enko S-A-C-Saks Enko Dan saya juga Muterin duit Dari brand lokal itu Muterin duit tuh Kayak saya Julu open PO pak Setiap event Setiap artikel yang rilis gitu Orang yang males Jalan atau apa Tipenya di saya pak Gitu pak Oh Oke Dari clothingan lumayan gak? Penghasilannya berapa sebulan? Karena kan saya gak pernah rilis ya Tergantung abis bajunya pak Gitu Gak pernah rilis Paling pol Paling pol deh Sebulan dapet berapa tuh? Biasanya lebaran tuh ya Ya biasanya lebaran-lebaran pak Saya ya Pertama gini pak Kadang-kadang saya Yang pertama jualin baju orang Yang kedua brand saya juga Brand saya mah rilis Cuman digalusin pak Berapa yaudah Kehitung lah Betul-betul Gak banyak-banyak Paling pol ya Sebulan Dari brand lo Sama jual-jualin orang Keuntungan bersih ya Buat lo ya Buat sekarang Iya Gak pas Paling-paling gede Paling gede selama ini yang lo jalanin Selama ini yang gue jalannya paling gede Sebulan ada berapa? 5 jutaan lah ya 5 jutaan lah ya Bagi umur 18 tahun Yang udah mencari duit dari kelas 1 SMK Yoi pak Itu udah lumayan banget loh Lumayan alam Iya Nah Sekarang Kenapa lo gak balik lagi ke nyokap? Atau nyokap tinggal sama lo? Kan lo udah Ada penghasilan sekarang Gak lebih ke gini sih pak Kalau nyokap mak Pengen masih disitu Ya tapi gue Setiap bulan ke nyokap Ngasih Itu penting Jangan Jangan pernah enggak Seberapa kecilnya Itu harus ngasih Itu wajib Wajib Nah Lo nyokap Kalau bokap tinggal di mana? Bokap yang broken home gue Udah di Jakarta Oh lo broken home? Broken home gue Tapi lo akrab sama bokap? Sama yang bokap akrab sih Oh Sering main ke rumahnya? Kagak pak Udah setahun Udah setahun gak main? Udah setahun gak main Oh karena pandemi mungkin? Pandemi mungkin ya Pandemi Oh tapi hubungan lo Baik-baik aja kan? Aman Iya Iya Penting gitu tuh Iya Terus Yaudah nyokap tinggal sama lo Gini nyokap emang Mundut udah kaya Sekarang Silahkan mama dateng Kenapa kan nyokap mau pindah? Apa emang Ada kerjaan atau kesibukan disana? Bukan Di sana kan lebih Enak gitu pak Banyak banget temannya juga Temen Saya juga punya ade gitu Dari nyokap Iya gitu Oh nyokap udah Udah punya kuat Udah niket lagi Niket lagi ya Saya juga punya ade Ya lebih betah disitulah Dibanding di Ada lo kasih juga lo Turutnya tuh Aman pak Iya Seberapa Seberapa kecilnya ya Harus kasih orang tua Ngasih itu sih Harus pak Terus Apa namanya Sekarang Lo punya pacar gak sih? Kalau pacar sih Pokoknya deket pak gitu Gampang lah Aduh Gini yang doang ya? Gini yang doang ya? Ya enggak pak Apaan sip Orang sip Sip doang ya? Tadi pas sarungnya pak Oh iya Mas gue kan gini Lu gini yang doang gak? Amat cewek lu Yang sekarang? Yang sekarang? Iya gini pak Sip doang Ya sip Jadi sip Sip teman-teman Ya mikirnya nih Sip Gini Bernama gini? Hah? Gini Bikin gue putuh Kue putuh bener sih Iya pak Bener kue putuh Bikin gue putuh Ingat teman-teman Ya kue putuh Menit ke ini nih Kue putuh Oh deket doang Deket pak Eh sekarang nih lu udah kaya nih Amin pak Ya ampun Cewek-cewek ada matre-matrean lu gak? Aduh Wah mundut udah kaya nih Gue bisa dijajanin nih Wifi rumahnya kenceng Kopi gratis Ya gak? Bisa nginep lagi Indomie ya pak ya Indomie gratis Gua bisa nginep Pasti kan banyak cewek yang matre cuy Ada gak yang deketin karena duit? Enggak pak Ada yang mau sama saya aja Bersyukur sih pak Nah ada gak yang manfaatin lu Karena Karena nama mungkin Karena duit lu ini udah lumayan Kan Sebulan udah WMR WMR mah dapet Amin pak Amin Intinya gini pak Saya sama pak Saya ke terlalu cewek tuh Gak terlalu fokus banget Gak terlalu fokus lah intinya mah Fokusnya ke cowok Maksudnya ke teman-teman lu Ke teman-teman lu kan Sudara lu Yang gak punya kerjaan Gak terlalu fokus ya pak Iya lah Usaha gitu Iya makanya Harus banget Nah Ya positif aja teman-teman pikir Intinya mah saya Ke cewek tuh gak terlalu fokus pak Oh Iya santai lah cewek mah Tau sendiri pak Kalau udah kayak bapak mah Kenapa? Enggak Gue sampe sekarang belum punya pacar Deket-deket doang Sama kayak lu Dari tuan belum punya pacar Buaya pak Enggak lah Aligator Enggak Gue tuh penyayang gue Penyayang Terus Sekarang lu deket sama cewek Kena pengapacaran aja Dianya gak mau sama lu Santai pak lah Dia juga masih kuliah Ya lu juga masih 18 tahun kan Iya pak Saya Amin orang tua disetujuin gak? Orang tua tuh Orang tua saya gak pernah ngelarangin saya apa-apa pak Orang tua dia? Orang tua dia Nah gak tau tuh kalau itu mah Tanyain dong Eh orang tuamu gimana? Lu samperin rumahnya cuy Samperin ya pak Lu buka gini pintu Lu samperin bapaknya Samperin bapaknya Berapa harga epit lu? Nah Sendal dia lancar gak ada wassatu pak Iya bener Tapi lu serius gak sama nih cewek? Serius pak Hah? Serius? Iya temen-temen Kenapa gak menyatakan perasaan ke dia? Udah? Gak santai pak Yang penting pak Iya Udah belum Gue nanya udah nyatain perasaan ke dia belum? Belum pak Belum? Belum Lah itu cewek lagi nunggu Nunggu apa pak? Nunggu lu menyatakan perasaannya Santai pak Santai Ya ampun masih anak-anak pak saya Iya kan Maksudnya kan Bukan masalah apa-apa Kan ada yang support loh Di kerjaan Secara mental Ada yang support Biar semangat Biar semangat Dia matri gak sama lu? Enggak pak Enggak Kalau jalan nih Berdua Yang jajanin lu apa dia? Masing-masing pak Masing-masing split? Wih Jadi kita pagi dua ya Iya Gitu Misalnya lu jalan sama dia nih Kemana biasanya? Kuburan Cina? Bukan pak Kalian mau jarak Kalian mau jarak Atau mau berantas pampir Lebih kayak ke Makan uduk Pecel kayak gitu pak Gitu saya Beli otak-otak Ya goreng di rumah Goreng di rumah Oh romantis tuh cuy Gitu saya pak pak Pas nyiprat ke muka Lu peluk Iya Minyaknya nyiprat ke muka Lu peluk Sayang-sayang tenang Ini semua Ini semua Minyaknya pak ya Minyaknya Teman-teman Emang apa lagi Kaget pak Saya pak Iya Nyiplat ke muka Lu peluk langsung Pas nyiprat Gini-gini gak Kan misalnya Nyiplat ke muka Minyak Udah berapa pak Kalau minyak mah pak Minyak kan sakit Makanya kayak Aduh Jangan pak Gini-gini Maksudnya jilat-jilat minyak Minyak kotak-kotak Enggak pak Berarti kalau Dia sering ngendip rumah lu gak Enggak pak Oh gak pernah Tapi rumah lu tuh Kan lu tinggal sama saudara Berarti bebas Nginapnya Bebas Tapi enggak pak Enggak pernah nginep-nginep cewek Kayaknya kan dikasih hordeng Cewek belakang Cowok depan Iya Bisa kayak Kayak warnet ya pak ya Iya Kayak tarawe Cowok depan Cowok belakang Berarti Dia lagi nunggu Lu untuk menyatakan Perasaan ke dia gitu Gak tau pak Kesitunya mah Lu maunya apa deh sekarang Lu maunya apa Ke dia nih Ke cewek lu Lu maunya apa nih Yang penting mas Saya jalan aja pak Gak bisa gitu cuy Gini-gini Gue kasih tau lu ya Gue kasih tau lu ya Nih Kalau emang lu gak mau pacaran Konsepnya dari awal Nih kita deket aja nih ya Jangan pacaran nih Karena gue gak mau Karena apa Kasih tau alasan nih Jangan jadi cowok yang ghosting Tiba-tiba ngilang Kasih tau alasan nih Bla 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 Kasih poin-poinnya nih Nah udah tau konsepnya dari awal Kalau baper Wajib kasih tau kita masing-masing nih Gitu Oke 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 Nah Lu sekarang konsepnya gimana Mau pacaran pak kakak Gue Enggak sih Enggak mau Jalanin aja pak Intinya Iya ngerti Tapi lu nya maunya apa Gue sliding tackle nih Tapi lu maunya gimana nih Maunya pacaran sama dia apa gak Mumpung lagi nonton dia tuh Apa ya Dia nonton sambil colmek Pak Cocomek nih Sengol makan Sengol makan Bener-bener Oke Mundut Aku tunggu jawabanmu Oke Gitu Tuh lu minum Nah tuh Lu maunya gimana Tuh dia lagi nonton nih Tuh udah gak sabar tuh Jodoh gak ada yang tau pak Iya gak Iya ngerti Gue ngerti Jodoh gak ada tau Tapi gue nanya Lu maunya gimana Lu maunya gimana Gue lipat nih Lu maunya gimana Ke dia Pacaran ayo temenan ayo pak Apa Pacaran ayo temenan ayo Pacaran ayo temenan ayo Itu bukan pilihan namanya Ya iya pak Mili tuh salah satu Salah satu Kalau milih salah satu Misalnya gini Eh mundut Makan yuk Di McD Pak KFC McD boleh KFC boleh Itu bukan jawaban Iya Karena dia udah menawarkan gitu kan Lu mau temen-temen pacaran Kan ada lu dalam hati Pasti ada Pacaran pak Pacaran tuh Siap Siapa nama ceweknya Ada pak Iya gak pak Inisial Inisial Depannya doang Depannya doang Hurufnya depan doang Kan banyak loh Iya banyak ya Depannya apaan W Delapan pak Delapan Eh cewek lu napi Depannya nomor Iya Berapa ya Aman Aman Enggak Aman apaan sih Nama depannya N 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 Lagi N N N N N N N N Saya mah banyak pak panggilannya pak Enggak nama cewek lu N siapa ya Udah N aja kan inisial pak Lima urut deh inisialnya deh Itu bukan lima urut pak Eh terakhir N kan nama Urut depan, urut terakhirnya apa H aja pak N ke H, siapa Siapa tuh pak, ayo dong pak Ya siapa pak Nama cewek lu Nuh Siapa sih Udah kayak belum setan itu N sama H apaan Udah pak ada pak Ningsi Bukan Ini ningsi kan Bukan pak Nama N belakang H cuma ningsi doang sama Nuh Bukan Agak ada lagi Bukan Siapa Udah pak ada pak intinya pak Nugraha Nugraha Siapa ya siapa Tengah-tengah Intinya mah ada pak Tengah-tengah nama tengah Nama tengah N-N-H N-N-N-H Sama no Siapa ya Siapa pak Nanah-Nanah Buat Nanah Nih gue ingetin nih Buat Nanah Yang lagi nonton mundut Dia Pengen pacaran sama lu Ya Jadi buat Nanah Tolong jangan kasih kode-kode terus dia Oke Minum lu Minum lu Ancinya beneran Oke mundut Dari mundut sendiri Lu pengennya nih Kultur dari brand lokal nih Pengennya kayak gimana Lu pasti kayak Andai aja ya Kulturnya bisa kayak gini Lu pengennya ada Kayak gimana tuh Lebih kreatif pak Saya mah Jangan ngikutin Trend Maksudnya gini loh Banyak brand lokal yang Ini lagi trend nih Semuanya ikut pak Bikin pak Nah sedangkan dia punya Ego masing-masing kan Punya kreatif masing-masing Nah sama dia enggak pak Enggak dibuat Padahal-kadang dia enggak buat Ngeikutin yang brand ini lagi naik Gue bikin ini Ya udah dia bikin ikut-ikutan Gitu pak Saya mah pengennya Sekreatif kalian mungkin gitu Jangan kayak Yang lagi in apa Semuanya ikutin Iya itu pak Banyak sih yang kayak gitu Ada gak sih yang Yang bajak-bajak yang palsu-palsuin Beri nokal Wah banyak banget pak Gue pernah lawless Lawless pernah dibajak tuh Serius pak Ada aja di Wah jangan kan lawless Gue aja nih Waktu itu Rilis hari Jumat kan Sebelum itunya jadi ya pak Udah jadi Ada pak yang kayak gitu emang Barangnya udah jadi Parah ya pak ya Tiba-tiba udah di Shopee lah Di Bukalapak lah Ada barang gue Rilisnya baru-baru besok Gara-gara gue pernah posting Gambar kan Gambar emang kayak gitu Ati ya pak Kalau mau dicoret-coret Dicoret-coret gitu lah Nih gue pengen rilis ini nih Jangan langsung lo jebret Mentahannya ya kan Next time gue coret-coret lah Huruf C Lonjong Terus W W Nah gitu Garis lagi pak Garis lagi Garis lagi set Terus ada hujan-hujan Coret-coret gitu aja deh Huruf C sama W Kalau gitu Biar gak dibajak Oh jadi buat temen-temen disini Kasih tau dong tips and trick Giar brand lo gak dibajak Kasih tau Intinya gini sih Buat dari pembajak ya silahkan Ini nanti mau di blur Buat dari pembajak ya Buka lo mau di blur Terus apa namanya suara lo Pake cipang Kayak pelako ayam tiren Silahkan pembajak Ini gini cuy Kalian gak pernah mikirin apa Susah payah Ngebangun brand tersebut Ya kan Cari nama brand tersebut Buat nama brand tuh susah banget pak Bener gak? Iya Susah banget Ceris banyak banget yang Orang udah bangun dari nol Ya kan Dibuat ya kan Nah udah atas aja terus Di packing kayak gitu Sebenernya sih gue kasih Nama warnernya Bagi kalian semua Misalnya bikin aja Baju polos Atau gak Baju nama apa aja Yang penting gak nge-pack gitu Yang penting gak nge-pack Desain orang Apa nama brand tersebut Itu juga Baju polos tuh kan Pasarnya selalu ada ya Ada aja Polos nih Gambar apa Kayak gini Gitu Apa Gini tuh apa Ya iya Gambar apa aja gitu pak Garis doang kayak pak Gambar muka saya juga bisa pak Jangan dong Siapa yang mau beli Eh lift ada lift kan Ada Iya Ada Tapi Tapi 500 ribu Wih Yang ngajak siapa aja Gambar muka lo gitu ada Enggak pak Bukan gambar muka gue Iya Gambar apaan? Ya dari kolaborasi baju Dan lain-lain Biasanya ngajaknya kolaborasi Kayak gimana tuh Yang pertama Ada yang dari toko gue Ya kan Produk gue Collab gak sama produk gue Yang orang yang tau produk gue Iya Sama lagi Nama guanya Lo kalau collab-collab Pasti mili-mili dong Gak semuanya dong Kan harus sesuai dengan karakter lo dong Iya Yang pertama gitu Yang penting terkonsep aja lah Tapi saya sih Lebih kayak collab-collab lagi Lagi Enggak deh pak Kenapa emang? Ya Apa ya namanya Bingung sih Enggak deh kayaknya lagi enggak Bingung kenapa ya? Collab-collab-collab aja Gak tau ya Kenapa ya Saya semenjak serakhir doang Cuma lift doang Sudah itu Oh lu pengennya yang brand gede aja sekalian Bukan pak Bukan gitu Tapi itu Bukan sesuatu yang salah loh Iya Memilih-milih collab Jadi memfilter sekali Hal-hal yang Atau orang-orang yang mau collab sama kita Itu bukan sebuah langkah yang salah loh Iya Sebenernya sih Cuman ada ininya doang Cakutnya ya kan Dikira sombong takutnya lu Iya Kayak gitu Pokoknya sebenernya Ya pengen nolak Kayak gimana Ngomongnya gue gini aja Lagi gak siap Collab-collab lah Iya kamu pacaran Dibilang gak siap Iya pak gitu pak Tapi gak apa-apa Iya Yang terpenting Yang terpenting Lu tau lu mau kemana Iya itu Yang terpenting lu tau diri lu Lu tuh Bisanya apa Sukanya apa Nah itu akan memfilter banget Orang-orang yang Pengen collab sama lu Atau lu mau terima Collab-an dari orang-orang Iya sih itu Yang terpenting sih itu Nah Lu sekarang nih Sekarang nih Selain pengen Udah kan baju udah nih Apalagi yang pengen lu buat nih Kan lu cita-cita pasti banyak dong Mimpi pasti banyak dong Banyak pak Banyak banget gol saya Iya Lima deh lima Top list mimpi dari mundut Mustapha Apa ya Wih kocak-kocak sih mimpi gue Gak apa-apa Jadian sama si Nanah Misalnya satu Itu udah pas sih pak Pede kan saya Iya 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 Apaan apaan Gue yang penting Youtube gue makin lancar Iya Usaha gue pengen gue Pisang muskwi jalan Apaan apaan Gue buat usaha kuliner pak Pisang kayak gitu Oh pisang Iya gitu Pisang ini kering gitu Pisang Pisang ya kan Ntar digoreng ya kan Ada beberapa topping Selain lain-lain kayak gitu Oh tapi PO sementara PO iya Udah jalan Udah jalan Oke Itu terus Pisang mungskui namanya Iya mungskui 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 ID Gue udah punya konsumen itu Mungskui ID Jalan Mudah-mudahan jalan terus Dan ya intinya mak Ya saya Masa iya pak Saya mau ngontrak mulu Weh beli rumah Udah DP aja Udah bersyukur pak Weh Iya bener-bener Lu pengen Misalnya lu punya duit nih Pengen beli rumahnya dimana Masih daerah Karawang pak Karawang Kenapa lu Karawang Karena saya Ya berjuang Apa ya Bersaing di Karawang itu masih enak pak Daripada Jakarta Iya gitu pak Karawang itu masih enak Kita pengen buat apa aja Kreatif kita Daya beli lumayan ya disana ya Daya belinya lumayan ya Lumayan pak Iya Udah gitu banyak pendatang baru kan Wih WMR dong Iya bener-bener Banyak pabrik juga lagi disana Wih banyak banget pak Pokoknya sekarang itu Karawang itu udah Lumayan gila banget Konveksi ada gak disana? Banyak Ada Ada Lu berarti kalau misalnya itu lu lempar konveksi di Karawang atau di Jakarta? Atau di Bandung? Random Random aja ya? Iya Oh kebanyakan dimana? Kebanyakan waktu itu di Bandung Di Bandung? Iya Oke Kan deket juga Bandung-Karawang Lumayan Iya lumayan pak Lumayan kilonya sih Iya Nah itu kan Itu baru tiga tadi tuh mimpinya Dua lagi ya pak? Dua lagi ya pak? Itu tadi rumah udah masuk belum? Udah tadi Udah masuk ya Berarti dua lagi nih pak? Dua lagi Dua lagi Intinya tempat kerja yang kayak gini pak Amin 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 Iya saya pengen cekin Amin Amin Terus ada yang berdoa lagi Terus ada yang berdoa lagi semoga lu terkabul nih Di 2020 ini Terus di 2021 Atau kapan? Semakin cepat dah lu Misalnya kayak gini-gini Terus gitu Nah mobil-mobil lu pengen beli mobil apaan? Wah gila sih men Apaan? Apaan? Ini berayal Kalian Berayal aja Iya mimpi gue gitu Siapa tau ketika lu udah beli mobil Lu lihat video gue lagi Oh my god Amin pak Kue Kan nanti kan udah berubah ya Gaya bicara lu ya Oh my gosh Kue Lihat lagi video Go Far And Gue bersyukur sama Tuhan Yang sama Esa Kepeli mobil ini gitu Jebret aja Diseliknya makin banyak ya pak Oke Mobil apa? Mobil apa? Wah gila sih pak kalau ini mah Apaan? Gue pengen banget kayak Honda Civic pak Honda Civic Wah gila Gila ya Civic baru apa Civic lama nih? RS pak yang baru Weee Oh Civic yang hatchback Iya pak Iya 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 Amin 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 Aminnya type R pak Oh type R Iya 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 Baik 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 Bagus bagus Iya 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 Si mimpi saya pak Dia semangat aja gitu pak Mengerti juga dia type R dia Horsepowernya lebih gede ya Iya pak gitu Jangan yang Civic biasa di type R Type R-in Jangan pak iya Tiba-tiba pas dibuka cuma Cuma apa namanya Polos pak Ininya doang Tutupan mesinnya doang RS Padahal bukan Oke kita doakan semoga mundut Amin Membeli Civic type R Yang asli ya Amin Amin Wah gila sih ini Amin Iya mundut Sukses terus ya buat lu ya Thank you bang Gopar Atas waktunya Terima kasih Dan jangan kalau misalnya ada hate comment Aman Gini hate comment itu selalu pasti ada Iya pak Tapi gimana kita balikinnya Apakah kita akan down Atau kita jadikan itu Menjadi energi kita Untuk berbuat lebih baik lagi Lebih kreatif lagi Ya mundut Amin pak siap Thank you banget Udah ngobrol-ngobrol di Youtube gue Dan sekali lagi terima kasih buat temen-temen disini Sampai jumpa di Ngobrak berikutnya Salam Jebol Kejepit Bye Balik lagi di Ngobrak bersama gue Gopar Rilman di Sokin Bener gak? Balik lagi bersama gue Gopar Rilman di Eh ulang bang Sumpah-sumpah Balik lagi di Ngobrak bersama gue Di Gopar Rilman Balik lagi di Ngobrak bersama gue Gopar Rilman di Sokin Temen-temen Oke Sampai jumpa di Gopar Rilman di Sokin